Siaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Sun'er. Namun, dia tidak berusaha dengan keras kepala mempertahankan apa yang disebut kebanggaan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Menempatkan front pemberani bisa dengan baik digambarkan sebagai orang yang berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai sembrono. Dengan pengalaman Siaoyan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa saat ini, menegangkan lehernya dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati. Senyum di wajah Sun'er menjadi lebih kaya saat melihat Siaoyan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Siaoyan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Binghi, yang melihat mata mereka secara bertahap menoleh padanya, menatap Sun'er dan mengerutkan kening. Dia perlahan-lahan bertanya, Siapa kamu? Ini adalah masalah lembah sungai Siaoyan. Binghi secara alami bukan orang bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah-lembah sungai S dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun'er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini, yang berasal dari zaman primordial. Dari sini, orang bisa tahu betapa rendahnya profil klan Gu. Itu juga karena Binghi mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun'er ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, benua Douqi sangat besar. Ada banyak ahli seperti awan. Bahkan Binghi tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Lembah sungai S yang sombong, Sun'er menatap Bing'er hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Binghi sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun'er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Pandangannya samar-samar menyapu tubuh dua pria tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Diri mulia ini hanya menginginkan wanita beracun yang menyedihkan. Jika dia adalah teman Anda, diri yang mulia ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, saya pasti tidak akan melepaskan gadis racun yang menyedihkan itu. Tatapan Binghi melintas di dua pria tua berpakaian hitam sebelum berhenti di dokter perikecil. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius ini dan bocah nakal bernama Syaoyan memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun'er menyapu dokter perikecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter perikecil juga melesat. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala lembah Bing, jangan biarkan Syaoyan itu pergi. King Hai di samping dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat situasinya. Syaoyan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh Kepala Hall of Souls untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Syaoyan diizinkan pergi? Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing Hi tenggelam ketika dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani menangis keras sekarang. Ekspresi King Hao juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing Hi. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah penatua terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing Hi, itu tidak berarti dia harus merendahkan dirinya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Tangkap orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam satu menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun R mengangkat matanya yang cantik dan dengan lemah menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing Hi dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun R. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Souls di belakang King Hai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkannya melakukan apapun tanpa merasa takut. Faksi di dataran tengah yang dapat menyebabkan Hall of Souls menjadi takut adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berwarna hitam itu memiliki efek jerah yang hebat, itu masih belum cukup untuk menyebabkan Bing Hi dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hei hei, nada yang sangat arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di dataran tengah yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hall of Souls ku. Wajah lansia King Hai menunjukkan ketidaksukaan. Dia tertawa dengan cara yang aneh, gadis kecil. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak membiarkan faksi di belakang Anda menyinggung keberadaan yang tidak dapat mereka singgung untuk seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala aula dari aula jiwa mengatakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun R terangkat sedikit melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya hanya ada sedikit keberadaan yang tidak bisa disinggung oleh klan Gu di benua ini. Masih tersisa 30 detik lagi, api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata cerah Sun R. Ekspresi Bing Hi dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing Hi akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan sedih seperti itu, lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Ini adalah pertama kalinya aku, Bing Hi, bertemu dengan anggota generasi muda yang sombong setelah tinggal di dataran tengah ini selama bertahun-tahun. Bing Hi bergerak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangannya, sepotong es hitam retak saat keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Sekilas, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan lubang darah seukuran kepala akan muncul di tubuh mereka. Sesepuh Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikitpun riak di wajah gerakan Bing Hi. Matanya hanya menoleh kedua pria tua berpakaian hitam di kejauhan. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkup dan menangkupkan tangan mereka saat mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, Nona muda, yakinlah, serahkan pada kita berdua. Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoleh setelah berbicara. Matanya tertuju pada Bing Hi saat dia tertawa, Keke, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing Hi telah melatih kekuatan Sun Er sampai puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mengalaminya. Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah melewati angkasa dan muncul di depan Bing Hi. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Orang tua, karena kamu telah membuat pilihan, serahkan saja keduanya padaku. Orang tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Shuangzi. Mata Bing Hi suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong saat es batu berwarna hitam yang aneh muncul entah dari mana. Setelah itu, itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang membelah udara dan bergegas menuju lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan douki kuning tua yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara embusan. Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang dulu akan bergegas dan bertarung denganmu. Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Douki kuning tua menutupi tubuhnya. Itu berubah menjadi naga darat yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang auman. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya karena dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah binghi. Bahkan dengan kekuatan binghi yang hebat, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan serangan sengit oleh pria tua berambut putih itu dengan serius. Segera, tusukan es hitam yang aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih menyerang binghi. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju King Hai dan Tian Shuangzi. Tian Shuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini. Apa yang kamu katakan? Ekspresi King Hai menjadi lebih suram saat dia menyaksikan sesepuh berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini ke samping Tian Shuangzi dengan suara yang dalam. Tian Shuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan binghi, yang telah bentrok bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit douzun lainnya, yang belum bergabung dalam pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. Aku hanya bisa keluar semua. Tian Shuangzi mengatupkan giginya. Binghi belum memberi perintah untuk mundur. Secara alami, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Ganda, serang dan bunuh Xiaoyan. Ekspresi King Hai dingin saat dia meneriakan perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Kelompok ganda, yang tetap berada di langit, terkejut ketika mendengar perintahnya. Tiba-tiba, wajah mereka tersenyum pahit. Saat ini, ada dua elit douzun di sisi Xiaoyan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambayan tangan, mereka semua bergegas ke tempat Xiaoyan dan Sun Er berada. Semua sesepuh lembah sungai es, dengarkan. Membantu Hall of Souls. Serang dan tangkap Xiaoyan. Teriakan dingin Tian Shuangzi terdengar. Sesepuh lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menegakkan kepala dan bergegas keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke pria tua berpakaian hitam, yang sudah tiba di depannya. Tatapannya bersilangan dengan Tian Shuangzi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dou Ki Kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara, suos, keduanya menyebar. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam itu dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk bentuk kipas dan menyebar terpisah. Mereka mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter perikecil atau Tian Huo Zunzeh di belakang pasangan ini. Namun, keduanya juga tidak melakukan apapun. Mereka jelas mengerti bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Ahli dari aula jiwa yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami ada sedikit kebutuhan untuk merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dou Zong tidak akan bisa bertahan. Saat Xiaoyan ragu-ragu apakah dia harus turun tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit meringkuk. Api seperti cairan berwarna keemasan tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika nyala emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini, ini juga api surgawi? Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah api misterius berwarna emas di tangan Sun Er. Ekspresi terperangah perlahan melonjak ke matanya. Api berwarna emas itu seperti cairan karena perlahan mengalir di sekitar jari Sun Er. Sementara itu, ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial yang berkelok-kelok mengikuti garis besar aliran. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah api berwarna emas itu. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi, tapi api berwarna emas di tangan Sun Er ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika nyala api berwarna emas ini muncul, bahkan api teratai hati berkilau di dalam tubuhnya mengeluarkan sedikit suara gemetar. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Xiaoyan bisa mengerti arti dibalik suara gemetar yang dipancarkan oleh api teratai hati berkilau. Ini adalah ketakutan. Dengan mampu menyebabkan api teratai hati berkilau merasa begitu takut, jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun Er jelas bukan api surgawi biasa. Bagaimanapun, api teratai hati berkilau adalah produk dari penggabungan inti api teratai hijau dan api hati jatuh. Meskipun tidak diperingkat di ranking api surgawi, itu harus bisa masuk 10 besar jika ada yang memberi peringkat. Bahkan api surgawi dari keberadaan seperti itu merasa takut karena api berwarna emas Sun Er. Seberapa menakutkan ke hal ini? Di peringkat api surgawi, hanya ada dua jenis api dengan warna emas di antara 10 tempat teratas. Salah satunya adalah 9 api leluhur emas tenang yang berada di peringkat 7, dan yang lainnya adalah kaisar emas membakar api surgawi yang berada di peringkat keempat. Aku ingin tahu yang mana dari api ini yang merupakan nyala api Sun Er. Xiaoyan merenung di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Peringkat api surgawi adalah otoritas yang besar. Namun, ada banyak item misterius di dunia ini. Banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak api surgawi daripada apa yang tercatat di peringkat api surgawi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat memastikan bahwa api berwarna emas yang digunakan Sun Er adalah salah satu dari dua api surgawi ini. Api berwarna emas mengalir di sekitar jari Sun Er dengan lincah sementara matanya sedikit bergeser. Dia melihat para ahli dari Hall of Souls dan lembah sungai es di sekitar. Senyuman tipis terungkap di wajahnya yang elegan dan memikat. Menyerang! Kelompok ganda merasakan kegelisahan muncul di hati mereka saat nyala api berwarna keemasan muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Lebih dari selusin orang melakukan manuver Do Uki mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak pilar Do Uki menakutkan yang diluncurkan pada Xiaoyan dan Sun Er dari segala arah. Pemandangan itu memang sedikit megah dan megah. Pilar Do Uki yang sangat besar memotong langit dan langsung tiba. Sun Er mengangkat tangannya dengan lembut, dan mulut kecilnya dengan lembut meniup api emas. Engah! Api berwarna emas tiba-tiba membengkak dengan angin setelah Sun Er meniupnya, berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang membungkus Xiaoyan dan dia. Cici Cici Banyak pilar Do Uki dengan kejam menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan itu akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Orang bisa tahu kekuatan pertahanan mengerikan apa yang dimiliki penghalang api ini. Ekspresi ganda dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, Sun Er perlahan mengangkat kepalanya. Api berwarna keemasan melintas di mata air musim gugurnya. Pergilah! Sun Er menekan jarinya ke udara kosong saat dia dengan lembut memerintahkan. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi lebih dari selusin lampu api yang mengeluarkan suara mendesis. Setelah itu, mereka melesat di udara. Dalam sekejap, mereka muncul di depan kelompok ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan douuki mereka untuk memasang pertahanan karena sok mereka. Cih-Cih-Cih Cahaya api berwarna keemasan diam-diam menembak kepertahanan douuki yang luas dan perkasa dari kelompok ganda. Namun, sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, sedikit suara, grup, muncul dengan pelan. Segera, rasa sakit yang membakar keluar dari dada mereka. Seluruh kelompok perlahan-lahan menundukkan kepala mereka dengan susah payah, hanya untuk melihat lubang darah berukuran setengah jari tanpa sadar telah muncul di dada mereka. Di sekitar lubang berdarah tidak memiliki sedikitpun darah segar. Daging dan darahnya tampak seolah-olah telah mengering sepenuhnya dan menghilang. Kelompok ganda melebarkan mulut mereka. Mata mereka beralih ke dinding pertahanan douuki di depan mereka. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang di dinding. Pertahanan douuki yang mereka bentuk dengan susah payah seperti kertas terhadap sinar cahaya api. Itu benar-benar tanpa kemampuan memblokir. Ini, nyala api apa ini? Kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli dari Hall of Souls dan lembah sungai es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh kepala lebih dulu di depan banyak tatapan tercengang di bawah. Cahaya api berwarna keemasan tampaknya tidak terlalu akurat. Karenanya, tidak semua orang bisa menembus hati. Beberapa dari mereka yang untungnya menghindari pembunuhan, seperti ganda, bahkan tidak menunggu sun air berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Hanya pada saat inilah mereka mengerti bahwa wanita muda berpakaian hijau ini bahkan lebih menakutkan daripada pria di sampingnya. Setelah hanya satu pertukaran, semua ahli dari aula jiwa dan lembah sungai es terbunuh atau terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang diselimuti oleh udara dingin. Dari mana wanita iblis ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun air sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah secara acak mengalahkan kelompok ganda. Setelah itu, dia menelan api berwarna keemasan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Dia menoleh, melihat wajah siau yang tertegun, dan tanpa sadar mengerutkan bibirnya menjadi senyuman lembut. Uggh, sepertinya kamu berjalan di depanku. Siaoyan berbicara dengan senyum pahit saat melihat Sun air melihat ke atas. Awalnya, dia mengira prestasinya sudah cukup bagus. Namun, setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Siaoyan gege tidak bisa berkata seperti ini. Sun air mengandalkan garis keturunan leluhurnya, Namun, Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkan, 10 sun air tidak bisa dibandingkan denganmu. Sun air tertawa pelan. Siaoyan merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penghiburan sun air. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun air lahir dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi kidingin ini juga harus dipatahkan. Sun air hanya menoleh setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Siaoyan perlahan menghilang. Dia melihat kidingin yang menyelimuti kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya keemasan menghilang, energi seluruh tempat ini tiba-tiba berdesir. Sesaat kemudian, banyak pilar douki yang besar dan perkasa bergegas masuk dari luar penghalang ki yang dingin, dengan paksa merobek penghalang ini sampai dipenuhi dengan lubang. Bertonton uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini berangsur-angsur kembali normal setelah uap dingin ini merembes keluar. Kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara angin kencang muncul setelah kabut dingin menyebar. Segera, banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk padanya. Sun Er sedikit menganggup pada sosok hitam yang muncul ini. Dia melambaikan tangannya dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang tersebar. Tersebar di sekitar kota dan tetap waspada untuk setiap perubahan mendadak. Mata sial yang baru kembali setelah sosok hitam ini menghilang. Jantungnya terguncang saat dia menghirup udara dalam-dalam. Apakah ini kekuatan kelanggu? Itu memang menakutkan. Guncangan di hati Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Matanya mengikuti suara dan bisa melihat King Hai dan Tian Shuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam itu. Bertarung sendirian melawan dua orang, namun masih berada di atas angin. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan. Dari sikap yang digunakan orang-orang ini untuknya, dia sepertinya memiliki posisi yang sangat tinggi di kelanggu. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan kelanggu ini menganggap saya serius, mencoba untuk tetap di sampingnya kemungkinan akan menjadi omong kosong. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan Dou Zong-nya saat ini, dia jauh dari kekuatan yang dibutuhkan kelanggu untuk melihatnya dengan serius. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia harus menggunakan semua kemampuannya hanya untuk berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Zong. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Mencoba meningkatkan kekuatannya berarti Xiao Yan harus menemukan api surgawi yang baru sesegera mungkin. Ada waktu kurang dari satu tahun sampai dimulainya pertemuan pil. Apalagi akan ada proses seleksi yang rumit. Oleh karena itu, pengaturan waktu ini harus dimajukan. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu mendapatkan 3.000 api pembakaran menara pil. Xiao Yan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya tertuju pada pertarungan antara pria tua berambut putih dan binghi. Pada saat ini, mereka berdua sedang bertengkar hebat. Garis hitam gelap berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati banyak orang bergetar. Bang! Dua sosok bertabrakan dengan cara seperti kilat di langit. Suara yang keras dan menggetarkan jiwa meledak. Namun, lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang keriput tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. He he, terima segel penguburan langit dari diriku yang dulu. Ali Xiao yang tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel penguburan langit? Segel keempat dari ketampilan segel dewa? Binghi juga tertegun karena teriakan pria berambut putih itu. Segel penguburan langit? Nama ini agak familiar. Segel penguburan langit? Keterampilan segel dewa? Pikiran ini dengan cepat berkedip di hati Binghi sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi terkejut akhirnya terungkap. Matanya tertuju pada sosok berwarna hijau di kejauhan. Dia, dia sebenarnya anggota kelanggu? Sampai jumpa di video selanjutnya.